SWOTE IKBADA masih jambra lo, Bel. Jangan ngajarin gue bego, sih. Gini, Bang. He-heh. Itu yang berbeda, sih. Semua orang. He-heh. Dan... Karena di Seki Wilar... Baik. Iya, baik, ya. Oke. Nih, gue mau nanya. Ya. Gue dari kemarin tuh belum tahu mecahin masalah ini. Apa tuh? Serius. Oke. Boleh tambah tujuh berapa, sih? Lapan belas. Lapan belas. Berapa, Bang? Iya, bener-bener. Lapan belas ya, Bang. Berapa sih tadi? Dua tambah tujuh. Empat belas. Tepat. Nah. Abis November. Ebu, Arti. Tempat. Emang sebenernya orang yang bilang lu gak pinter tuh aneh. Ntar dulu nih. Gak tanya lu bisa jawab semua pertanyaan gue dengan bener. Tempun hari, Ebu, Arti. Bener kan? September, September. Iya. Oktober. Nah. Oh iya bener. Jadi bener, emang lu sebenernya tuh gue aneh. Lu kan cuma packaging lu aja. Gak pinter. Padahal kan aslinya emang lu ya bodoh kan. Yes. Tapi maksud gue orang media ini aneh gitu. Orang sepandai lu dibilang. Itulah. Media itu selalu ngebakar-bakar, ngegoreng-goreng. Ketika kekurangan orang akan digoreng dia. Bener. Belum tentu kekurangan itu akan menjadikan hasilnya yang berikut. Ya itu gue makanya suka. Cempaka putih di daerah mana sih? Jakarta mana? Barat. Ya itu dia makanya. Lu mapping lu tau. Itung-itungan lu paham ya kan. Ya. Terus bulan lu tau. Terima kasih bang. Jadi maksud gue apa yang kurang dari diri lu. Makanya because yang gue bingung sama nitrogen sekarang itu kenapa dia bisa nilai seperti itu. Itu. Padahal kan cenderung kan suprapit itu kalau misalkan kita jalanin ya jalanin aja gitu. Gak perlu harus dinaikin sama sepeda wensicle. Makanya. Aneh lah makanya gitu. 10 ribu tambah 20 ribu. 20. Tepat. Makanya. Uang lu tau. Ngitung matematika lu paham. Geografi tempat lokasi lu bisa. Kurang lu dimana. 30. 30. 30. 30 ribu. 30 ribu. Makanya emang kita ada permisi itu butuh orang kayak lu. Sebagai. Paling tidak tuh wakilnya 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 leader lah. Ya terima kasih. Gitu. Makanya disini lu akan membimbing mereka nih. Ya kan. Yes. Menuju ke. Jalan yang salah. Belum lagi ketemu Cesar ya. Yang ngomongin Cesar pusing gue. Gue jelas itu orang. Dia jelas itu orang. Kalo ngomongin Cesar gue jelas banget. Tapi menurut lu ada gak yang lebih parah dari lu? Ada. Ada. Siapa? Dustin. Tidak ada gue. Parah. Tapi dia pinter musik. Kalo dia musik dia tau semua. Tau. Dia tau semua. Karena dia anak radio. Dia anak radio. Dia dengerin radio dia. Semua penyiar dia tau. Dia tau semua. Semua penyiar semua. Tapi dia rumah terhadap wanita. Bukan dia punya cewek. Iya rumah terhadap wanita. Dia gak bisa jalan lagi. Gak bisa nongkrong. Oh. Selalu di. Kesetir. Ya gue gak bisa ngapasih. Mungkin komitmen kali men. Komitmen apa? Nah itu. Maksudnya lu tuh orang yang. Lembangan main gak mau terlalu ribet. Nah itu gue komitmen banget. Oh. Komitmen lah gue. Apa komitmen? Ya kita kan seperti berjalan. Gitu kan. Serius bang. Iya lah. Lu ngasih nih. Lu kebanyakan siladek. Maksidin. 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 Mix adin. Tapi gue nontonin acara-acara lu. Tretan. Terima kasih bang. Makan. Jangan bro. Jangan bro. Jangan bro. Bener bang. Udah gak mau bikin lagi lu. Gak mau gue. Pernah sakit gue. Sakit berapa lama itu? Buset mau dibikin satu bulan gue acara muntah. Gue meninggal kata gue. Gak mau. Mau dibayar berapa gue gak mau. Lu sakit. Sakit berapa lama? Gue tuh sebenernya. Ya bang. Sebenernya hidup ini menurut gue. Ya gue menjalankan. Maksud gue kalau kita bikin konten. Ya sekadarnya aja gitu loh. Jangan selama beberapa bulan. Enggak. Lu abis makan itu. Parah. Sakitnya berapa lama? Ya makanya maksud gue. Hah? Kata lu pernah sakit gara-gara konten itu? Iya. Berapa lama sakit? Cuman sejam. Bisa sembuh. Oh berarti gak lama dong. Lu bisa jalan terus lah konten itu. Iya maksudnya itu. Cuman sakit yang keperut dan pas semuntah itu doang. Wah gak enak. Gak enak. Gak nyaman itu. Sudah gak nyaman. Maksud gue. Oke lah boleh lah bikin konten-konten muntah. Tapi kan gue ini emang gak bisa bang. Jadi awalnya gue tuh diajak cerita muslim. Ebel bikin konten katanya. Konten apa nih? Muntah-muntah. Enggak gue bang kata gue. Gue cepet semuntah. Gue gitu konten biasa aja. Biasa asik-asikan aja. Tiba-tiba campur-campur. Aku langsung. Lah kata gue. Oh makannya begini. Kata gue. Tentang berdua aku sepka. Lo sepka lo setting lagi dong. Gue sikut ya. Gue sikut ya. Jangan lu. Jangan lu. Gila temennya. Men gimana men. Adik gue ngefans sama lo. Adik gue tuh suka nontonin yang begini-begini emang. Serius adik gue. Yang begini maksudnya gimana bang? Iya yang kocak-kocak gini. Yang unik-unik lah. Bisa diperjelas gak bang? Gila lo. Dua. 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 Bener. 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 Kalau dia masih lempeng pikirannya. Dua. 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 Ada ciri khas. Masih-masih sih. Apa ciri khas? Gak. Kehidupan yang kita jalani itu. Hanyalah titipan dari Allah SWT. Pokoknya. Aduh. Aduh deh. Udah naji ya? Jangan jangan. Yang warga tau. Biar Indonesia tau. Dunia itu jangan hanya. Dipandang sebelah mata. Bodoh. Dunia. Ketika kita menjalankannya. Itu adalah insure. Dari. Jigson Infinity. Yang dimana. Illuminati akan muncul. Di atas. Menara Saida. Yang selalu. Menara Saida udah. Udah. Menara Saida udah miring. Udah miring. Dia muncul di atas. Roboh yang ada. Gak jadi. Ntar. Nice. Justru udah gak jadi. Nice. Justru gak jadinya. Menara Saida. Akan memunculkan. Gerakan-gerakan. Yang selalu. Ber-infinition. Dalam kehidupan ini. Jadi kita harus dar-dir-dur. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bro. Belum bro.